Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah jika kita memiliki limit X menuju 0 dari sin AX dibagi BX, ini nilainya akan sama dengan limit X menuju 0 dari tan AX dibagi BX, yaitu nilainya akan menjadi A per B. Oke, maka bentuk ini kita akan tulis dulu soalnya limit X menuju 0 dari sin 8X ditambah tan 4X dibagi 6X. Ini untuk menyelesaikannya adalah kita akan kalikan baik pembilang dan penyebut dengan 1 per X, maka kita akan kalikan dengan 1 per X per 1 per X, sehingga kita akan mendapatkan limit X menuju 0 dari sin 8X dibagi dengan X ditambah dengan tan 4X dibagi dengan X, kemudian dibagi dengan 6X dibagi X. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa dengan sifat yang tadi kita miliki, limit X menuju 0 dari sin 8X dibagi X, ini nilainya akan menjadi 8, ditambah dengan limit X menuju 0 dari tan 4X dibagi X, nilainya akan menjadi 4, dibagi 6X dibagi X, ini X-nya kita coret saja, kita akan mendapatkan 6, sehingga jawabannya akan menjadi 8 ditambah 4, yaitu 12, dibagi 6, atau 12 bagi 6 adalah 2. Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya.